Intro Coba kalian perhatiin deh kreasi sushi ini Kayaknya sekarang lagi familiar banget ya Emang tuh sushi enak banget Gak tau ya Gak di Jepang, gak di Indonesia Enak deh susinya Mungkin karena restoran Jepang yang ada di Indonesia ini udah banyak banget ya Cuma coba deh kalian perhatiin yang sini Aku tunjukin Kreasi sushi itu selalu kalo gak bentuknya seperti ini Nih agak panjang Kalo gak bulet Nih Mungkin emang dari jaman dulu kali ya Sejarahnya udah begitu Tapi ada yang berbeda nih Kalo sekarang kreasi sushi itu bentuknya tuh udah macam-macam Makin kreatif mau ikuti jaman kali ya Coba kita intip yang satu ini Sushi Pertanyaannya siapa sih yang gak suka dengan makanan yang satu ini? Ada sih ya Tapi kayaknya enak deh kalo makan sushi Mengenyangkan dan cocok banget untuk lidah orang Indonesia Karena isian dan toppingnya tuh beragam Ada sayuran, ada daging, ada makanan laut Tentunya menggugah selera Dan yang pasti karena ada nasinya ya Kalo dulu sushi selalu identik dengan kecap asin Atau bubuk cabai Namanya tuh disana shimi Ada juga acar jahe dan wasabi Sekarang udah banyak loh Sushi yang disajikan dengan bentuk yang unik-unik dan beragam Bukan cuman bulat dan kotak aja yang udah familiar banget Emang ya bukan Jepang kalo gak bisa menghadirkan kreatifitas yang baru Selalu Jepang tuh berinovasi Pertama ada sushi donat Wuh, sushi, donat Kalo biasanya bentuknya bulat Kali ini beda Wadah People Sushi yang satu ini bentuknya tuh bulat mendatat dengan lubang di tengahnya Yang namanya juga sushi donat ya Kalo biasanya nasi dibentuk dengan digulung Sushi bentuk ini dicetak dengan cetakan berbentuk donat Dilapisi krim alpukat, krim tuna pedas Dan krim kepiting di bagian tengah nasinya Setelah itu aneka isiannya ditaruh di atas dan dijadikan topping layaknya donat Seperti zucchini, tobiko, wijen, irisan ikan tuna, radish, dan kol ungu Tinggal kasih mayonaise dan siap dinikmati Yang kedua ada sushi panda Ya, sushi panda Sushi bentuk yang satu ini tuh cukup mengemaskan ya Sampai gak tega kayaknya makannya Sushi ini dibuat dengan nasi yang dikepal berbentuk tubuh panda Dan potongan-potongan kecil ikan tuna yang sudah dibalut dengan rumput laut Dibentuk menyerupai kaki, tangan, telinga, dan mata si panda Bentuk yang lucu ini bisa Wonder People jadikan inspirasi Buat bekal si kecil Dan dijamin pasti dia akan semangat memakannya Yuk kita coba bikin Pertama potong ikan tuna berbentuk persegi empat secara memanjang dan tipis ya Simpan di dalam mangkuk Marinasi dengan kecap ikan Diamkan hingga meresap Wonder People Selanjutnya siapkan nasi di dalam mangkuk Tambahkan wasabi Ledri dan aduk pelan hingga merata Ambil ikan tuna yang telah dimarinasi Potong bentuk memanjang lebih kecil Dan tata di atas nori Kemudian balut dengan nori dan dipotong Ulangi hingga beberapa lembaran tuna yang dibungkus nori Jangan lupa ada yang bentuknya memanjang lebih kecil Dan menyesuaikan agar menjadi pola panda Selanjutnya tata nasi di tengah-tengah nori Tambahkan di atasnya tuna nori Lalu tutupi dengan nasi Tambahkan kembali tuna nori yang ukurannya lebih kecil Dan tutupi kembali dengan nasi Kemudian tata nasi di pinggir tumbukan tuna nori Yang telah ditutupi nasi tadi Tambahkan dua tuna nori di atas nasi Dan beri nasi kembali di atasnya Kalau sudah Ratakan antara pinggiran nori Hingga berbentuk bulat ya Dan terlihat ada motif panda Kemudian tata dua lembar nori Rekatkan dengan nasi Tata nasi berwarna hijau tadi di atas nori Buat ruang di tengah-tengah nasi menggunakan sumpit Lalu isi ruang tersebut dengan nori tuna Simpan sushi panda di atasnya Dan gulung hingga berbentuk bulat Dan sushi bentuk panda sudah jadi Tinggal dipotong-potong dengan pisau yang tajam Supaya bentuknya tidak berubah Dan yang terakhir ada sushi love Wah ini bisa wonder people persembahkan buat orang tercinta nih Gak harus pas valentine dong Satu weekend juga bisa kok Kita coba buatnya ya Pertama cincang ikan tuna Simpan di dalam mangkuk Tambahkan mayones Tambahkan masago atau telur ikan kapelin Tambahkan saus sambal Aduk rata dan simpan di dalam kulkas Membuat saus mayones berwarna pink Tambahkan saus strawberry atau raspberry dengan mayones Aduk rata hingga berwarna pink Dan masukkan saus mayones pink ke dalam plastik Simpan di dalam kulkas Selanjutnya tata nori di atas alat penggulung sushi ya Bumbuhi nasi di atasnya Balik nori Dan bumbuhi di atasnya dengan sebagian cincangan tuna Yang telah didinginkan tadi Tambahkan alpukat di atasnya Dan gulung hingga berbentuk bulat Namun agak pipih Selanjutnya potong tuna tipis-tipis Dengan mengikuti alur seran ikan Atau agak miring 90 derajat Terserah kalian Kemudian tata hingga menutupi sushi ya Rekatkan dengan cetakan sushi kembali Agar bentuknya sempurna Potong-potong dengan pisau yang tajam Agar terpotong sempurna Ambil dua potong sushi Susun hingga berbentuk hati Tutupi di atasnya dengan ganis telur dadar lembut Lalu beri sentuhan lambang hati dengan saus mayones pink Plating dengan kecap asin Dan kalau wonder people mau Bisa ditambahkan dengan acar jahe Dan juga wasabi Selamat mencoba ya Teh tarik dari Malaysia Teh susu dari Inggris Tai ti dari Thailand Kalau masalah chai Dari mana hayu? Kaki kecil idol kipop Ternyata dapatnya gak gampang loh Membersihkan sayur dan buah Ternyata wajib Supaya gak keracunan makanan Simak informasinya hari Senin Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.